Pemirsa mantan Ketua KSSK Sri Mulyani mengaku kecewa atas kinerja Bank Indonesia yang tidak memberikan data dan informasi yang valid sebelum ditetapkannya Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Sri Mulyani mengaku terus memberikan laporan kepada Presiden SBE dan Wakil Presiden saat itu Yusuf Kala mengenai perkembangan Bank Senturi setelah menerima dana talangan. Sri Mulyani mengaku kecewa terhadap Bank Indonesia karena tidak membelikan data yang valid sebelum ditetapkannya Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik karena ia selaku Menteri Keuangan pada tahun 2008 mengaku harus bertanggung jawab terhadap perekonomian di Indonesia. Sebelumnya Sri Mulyani melakukan rapat dengan Budiono pada saat itu menjadi Gubernur Bank Indonesia dan Raden Pardede. Saat itu Sri Mulyani mengaku kaget ketika ada peningkatan biaya penalangan atau penanganan Bank Senturi sebab rasio kecukupan atau CAR Bank Senturi menurun drastis dari minus 3,53 persen menjadi minus 35,92 persen. Semula angka penyelamatan Bank Senturi ini hanya Rp632 miliar namun membengkak menjadi Rp4,6 triliun. Sri Mulyani juga menetapkan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik ini agar perekonomian Indonesia tidak mengalami krisis dan juga sistem keuangan tidak mengalami masalah. Dan tadi dalam persidangan juga Sri Mulyani mengaku bahwa ia selalu melaporkan perkembangan penanganan Bank Senturi kepada Presiden SBI dan juga Yusuf Kala pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden dan ia mengaku lupa bahwa ia pernah menyampaikan pernyataan bahwa Bank Senturi dirampok oleh Robert Tantular. Rianti Rahadiana untuk Kris Berita 1 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!